Berbagai cara digunakan untuk membentuk citra diri, tak terkecuali Gubernur DKI Jakarta Jokowi Dodo yang memanfaatkan politik pencitraan dari politik identitas baju sampai dengan game di aplikasi Android. Sosok Jokowi mulai dikenal masyarakat saat mobil SMK menjadi bahan pembicaraan. Saat itu, Jokowi menjabat sebagai wali kota Solo. Nama Jokowi kian dikenal ketika bertarung di Pilkada Gubernur DKI Jakarta tahun 2012. Bersama Ahok dan atribut kemeja kotak-kotak, Jokowi memenangkan Pilkada DKI Jakarta. Kemudian, baju kotak-kotak bahkan melekat menjadi identitas Jokowi. Sebagai gubernur pun, Jokowi tak lepas dari politik identitas. Jokowi memilih lebih banyak mengenakan kemeja putih daripada seragam PNS. Ini pun diduga tak lepas dari pencitraan pria berusia 52 tahun ini. Sebetulnya pakai baju yang murah, pakai baju yang mahal, pakai baju yang dengan brand, pakai jas. Sebetulnya, ya bedanya apa sih? Saya pakai yang murah sama yang mahal. Nggak ada bedanya, sehingga saya pilih yang murah. Apa aja? Mau dikesankan dengan Bung Karno? Kalau calon presiden lainnya pakai baju seperti itu, supaya apa? Supaya dikesankan dengan Bung Karno? Saya ingin jadi diri saya sendiri. Jokowi is Jokowi. Kemudian yang kedua, kenapa di gulung? Nah, ini siap kerja. Siap kerja, yang di gulung siap kerja. Kemeja putih kemudian lekat dengan sosok Jokowi yang gemar belusukan. Belakangan, belusukan Jokowi tak hanya dilakukan di dunia nyata. Di dunia maya, Jokowi juga belusukan dengan jelmaan permainan di aplikasi Android. Jokowi mengaku game di Android ini murni buatan para relawan dan menampik itu sebagai upaya kampanye. Ya, memang begitulah Jokowi. Mulai dari coprah capres hingga akur rapopo menjadi pengingat dirinya. Citra politik yang terbangun tentunya sah-sah saja. Asalkan capres PDI perjuangan ini nantinya tidak terjebak untuk melulu membangun citranya. Mesir Megawati, Satria Ekoat Monjo, Merita Satu, Jakarta.